Untuk menyiasati lonjakan harga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan impor daging sapi. Daging sapi impor itu nantinya akan disubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selama bulan Ramadan, Pemprov DKI Jakarta akan mensubsidi daging sapi dengan harga Rp39.000 per gram. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengaku telah mendapat restu dari Menteri Pertanian untuk mengimpor daging sapi. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengkalkulasi anggaran untuk impor. Maksud kami agar tepat sasaran, penjualan daging sapi bersubsidi akan dilakukan di rumah susun. Untuk sementara daging sapi impor bersubsidi untuk pemegang kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas, dan petugas prasarana dan sarana umum. Daging sapi impor itu dapat izin impor untuk dalam majaya kita coba. Mentan juga ada lisan bilang sama saya, berapapun impor untuk memenuhi kebutuhan rusun dan pemegang KJP, beliau akan izinkan. Tapi kita kan perlu anggarkan, sebab ini subsidi. Kita ingin kan hanya Rp39.000 lah sekilo, ini subsidi. Dan kita jatahin satu anak cuma boleh satu kilo sebulan. Nah ini kan subsidi kan. Nah dia boleh, kita lagi siapkan. Saya nggak tahu, mungkin dalam bulan ini lagi persiapkan.